Baik pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekretaris COVID-19 Pemkap Jember M1G mengaku realisasi dan pencairan anggaran COVID-19 sempat terhambat karena situasi politik saat pilkada dan pengembalian jabatan ke KSUTK 2016. Usai hiring bersama DPRD Jember, Sekretaris COVID-19 Pemkap Jember 1G menceritakan bahwa usai PLT Bupati melakukan pengembalian sejumlah pejabat sesuai KSUTK 2019. Dirinya dan sejumlah OPD sempat merasa takut untuk merealisasikan program dan mencairkan anggaran yang bersumber dari refocusing anggaran COVID-19. Sejumlah eksekutif khawatir jika memaksa merealisasikan anggaran tersebut akan berdampak pada persoalan hukum di kemudian hari. Sementara soal politik, momen pilkada dan sejak Bupati dijabat oleh PLT menurutnya memang sedikit berdampak terhadap realisasi anggaran COVID-19. Aturannya ini yang berubah, SK-nya harus berubah. Kalau SK-nya nggak segera turun, teman-teman udah nggak berani melakukan pencairan atau kurangnya nggak lambat. Baru tanggal 13, maka berubah? Ya, kapan nanti sih? Yang itu, ada perubahan jabatan, yang itu. Oh, itu juga berubah-ubah, ya? Ngarut teman-teman kan pajak banyak pindah. Di SK itu udah diawakan, misalnya ada di OPD-A. Dia nggak berani melakukan, kan? Itu petunjuknya apa? Jadi mulai 13 November itu, Pak? Atau sebelum itu? Ya, kalau sebelum itu biasa lah, biasa boleh tahu Pak Deputan. Kalau kita bedanya... Meski demikian, Satu Ki mengaku enggan menjelaskan lebih detail seperti apa persoalan politik yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran COVID-19. Dari Jembar, DKJ Jembar 1 TV melaporkan.